Maka disebutkan disini Ini kan mereka bawa-bawa Imam Syafi'i Nama Imam Syafi'i ini paling getol mereka catut Udah masuk? Siapa menang lagi? Imam Syafi'i dicatut terus Gak tau sampai kapan mereka catut terus pak Imam Syafi'i R.T Ternyata membagi bid'ah jadi dua Ini mereka gak ekspos Siapa periwayatnya? Banyak Ibnu Asakir, Al-Bayhaqi, Abu Nu'ayn Minimal tiga nih Kalau enggak lima ya Kita kasih tiga aja halih hati semua Apa kata beliau ya? Al-Muhadasat minal umur darabani Perkara baru itu gak mesti bid'ah Dholalah Tapi dia bisa dua macam Pertama Yukhalif Kitaban Atau sunnatan Atau asaran Awijma'an Yang bertentangan dengan kitab Sunnah Asar Riwayat dari Nabi sahabat Ini yang disebut bid'ah yang sesat Kata Syekh Soleh Fawzan Nabi gak pernah bagi bid'ah jadi dua Kata pengikutnya sekarang Yang membagi bid'ah jadi dua Lebih pintar dari Nabi Kita gak logikanya sekarang Coba Apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi Ketika belum membagi bid'ah jadi dua Ini bid'ah pertama Apa bid'ah kedua? Sesuatu yang Sebaliknya Kalau tadi ini masih sama ya Lafaz yang masih sama Yang tadi apa? Yang pertama Yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah Maka tidak disebut Tolalah Sebaliknya Kalau bertentangan Baru disebut Tolalah Nah maka beliau mengatakan Yang tidak bertentangan itu Fahadimu hadasatun ghayru mazmuma Jadi kalau ada bid'ah perkara baru Tidak bertentangan dengan Kitab Sunnah Asar Ijma Coba ada empat Kitabullah Sunnah Asar Asar ini riwayat Dari para sahabat Tabi'in Dan yang keempat Ijma Kesepakatan ulama Kalau gak bertentangan Gak ada masalah Begitu beliau mengatakan Maka Bukanlah Wahadihi muhadasah Ini perkara baru Ghayru mazmuma Bukan mazmuma Ini kata kunci Imam Syafi'i itu Menghindari istilah Bida'ah Muhasana Ya Tapi yang beliau gunakan apa? Muhadasah Karena hadisnya mengatakan Kulu muhadasatin Bida'ah Kata muhadasahnya diambil Masih ingat Kalamnya Sayyidina Omar Ketika Taraweeh Dijadikan 20 rukaat Masih ingat Apa kata beliau? Ni'amatil bid'atuhadihi Sebagus-bagus Bida'ah ini Lalu Diambil oleh Ibnu Timia Oh ini namanya Bida'ah Lugawiyah Kata Coba Ibnu Oke Diambil oleh Imam Nawawi Sebelum Inutimia Ini namanya Bida'ah Hasanah Berarti Lugawiyah versi Inutimia Hasanah versi Syafi'i Iya Gitu ya Gimana? Bida'ah Bida'ah Bida'ah